Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempatnya kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal. Hari ini tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 28 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu hari saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham. Saya mulai langsung ya dengan yang pertama adalah untuk saham BBNI ya. Jadi BBNI ini dia masih naik dan hari ini breakout ya memang ya. Naik ke atas 7.250, gambarnya sudah saya gambarkan. Tetapi ternyata setelah sesi 1 break ya, ini sesi 1 break ya. Saat ini jam 1 lebih kosong-kosong ya. Waktu Indonesia bagian barat, lagi sesi 1 break, dia turun dibawahnya 7.250. Jadi untuk BBNI ini kalau sudah punya ya, harusnya kalau misalnya Anda trading di sidebase-nya, itu harusnya sudah pasang trading stop ya, seperti itu ya. Kalau mau buy, memang di sini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Selama di atas 6.750, dia masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area 6.750, masih tetap sama ya. Jadi artinya kalau dia turun dibawahnya 6.750, kalau berhasil rebound, kadang-kadang seperti ini ya, ini nggak dikasih ya, ini pas dari 6.75 low-nya ya. Tapi biasanya kalau dia rebound, kita boleh buy-buy-nya bertahap aja, setiap kelepatan 50 atau setiap kelepatan 100 ditambah lagi ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja untuk BBNI ini masih cenderung sideways ya. Memang dia sideways-nya lama banget, mulai dari akhir tahun lalu ya. Jadi setelah sampai 7.575, dia cenderung koreksi, kemudian dia setiap saat itu dia gagal bertahan di atas 7.250 ya. Walaupun sempat naik ke atas, kemudian dia koreksi lagi testing area support-nya sekitar 6.575 sama dengan 6.750. Ini gambar kari-kari yang sudah saya berikan. Jadi kalau posisi sekarang, mau buy sekarang, sebenarnya sih boleh saja kalau masih sideways ya. Misalkan Anda pasang stop loss-nya di 7.000 dan 6.750. Jadi buy-nya sih jangan terlalu banyak ya, karena dia masih testing resistance 7.250. Kalau mau buy high sell higher, kalau dia berikan ke atas 7.250, mau tambah lagi atau buy up, silakan ya. Naik ke atas 7.400, tambah lagi target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 7.575 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7.575, tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk naik lagi ya, kurang lebih ada yang sekitar di sini ya. Nah ini sekitar 8.000-an kurang lebih ya. Ini di masa kejayaan sebelumnya ya, sebelum dia koreksi ya. Jadi di masa pandemi, ini kurang lebih high-nya sebelumnya di sini di 7.950 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas, ke atas 7.575 ya, kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 7.950 untuk BBNI ya. Jadi belinya bertahap aja memang masih konsolidasi atau sideways ya. Harus bersabar, kalau misalnya nggak bersabar, ya susah ya profitnya ya. Selama di atas 6.550 masih cukup bagus ya. Jadi stop lossnya di 6.575 atau pakai acuan low-nya yang di sini ya. 6.550 maksimum ya stop lossnya. Karena kalau dia turun di banyak 6.550 ya, itu dia ada kecenderungan bisa dalam turunnya ya seperti itu ya. Karena ini sebelumnya dia berhasil naik, ini lama ya. Jadi dia dari 6.550 dia koreksi terus ya. Boleh dikatakan ini hampir sepanjang tahun ya, kecuali sampai mendekati awal-awak Oktober dia burusan mulai naik ya di sini ya. Jadi kurang lebih untuk BBNI seperti itu cukup ya. Oke berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO masih kenderung konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Ini range-nya sudah saya gambarkan, 2.200 sama dengan 2.400an kurang lebih ya sideways-nya. Jadi hari ini dia berhasil dibawah lagi ke atas 2.200. Ini merupakan area by minus ya. Sudah pernah saya gambarkan sebelumnya juga, naik ke atas 2.200, by naik ke atas 2.300, tambah lagi atau average up. Nah kemudian, loh Pak Sunar kok ternyata gagal? Kalau gagal ya pasang aja trailing stop-nya seperti itu ya. Jadi kalau buy sekarang, boleh ya pasang stop loss-nya di 2.100 maksimum di sekitar area 2030 atau 1.995 ya di bawah sekali ya. Tapi menurut saya sih 2.100 aja ya pasang stop loss-nya kalau mau buy on ring-nya sekarang. Jadi belinya bertambah saja, naik ke atas 2.300, tambah lagi ya. Buy up atau average up. Memang sebelumnya gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku kalau sebelumnya gagal, bukan berarti kali ini kalau dia berhasil naik lagi, kita gagal lagi nggak ya? Belum tentu ya. Tapi belum tentu juga berhasil ya. Jadi kita belinya bertambah saja, naik ke atas 2.800, tambah lagi. Target berikutnya di 2.600 dan 2.800 ya. Itu untuk ada haru ya. Mudah-mudahan aja dia masih cukup bagus di sini ya. Area konsolidasinya atau sideways-nya di jalur uptrendenya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI ya. Ini sudah pernah saya bahas juga. Pendapat saya masih tetap sama ya. Jadi sebelumnya ada yang tanya saya, Pak Sunar, itu kan BBRI mau mengadakan aksi buyback ya. Kalau nggak salah sebagian untuk esop ya. Seperti itu ya. Tujuannya untuk buyback ya. Kalau nggak salah pengumumannya sekitar 3 triliun ya. Jadi kalau di sini saya fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Jadi memang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah area support sebelumnya 4.000. Kalau dia gagal bertahan di atas 4.000, Lebih baik jual dulu. Ini beberapa hari yang lalu ya. Ini tanggal 25 Januari. Dia pas tentu di 4.000, kemudian rebound ya. Jadi sebelumnya, saya sudah sebutkan. Sebenarnya dia kalau masih di bawahnya 4.190, Itu masih resiko. Karena sebelumnya dia naik tinggi. Kemudian cenderung turun-turun-turun. Walaupun ini pergerakannya dia naik sedikit. Kemudian dia cenderung-turun dan arahnya cenderung ke bawah ya. Walaupun ini kurang lebih kelihatan seperti sideways ya. Tapi ini dua arahnya sudah mengarap ke bawah. Jadi kalau selama di atas 4.190, Sebenarnya masih cukup resiko ya. Jadi, Tapi kalau mau spekulasi buy sekarang ya. Boleh saja pasang saja stop lossnya di 4.000 ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertapa saja. Ini kan sebelumnya saya ada garis di 4.110 ya. Saya sudah gambarkan sebelumnya. Kalau setelah kehapus. Karena ada beberapa garis saya sudah sehapus ya. Saya sederhanakan saja. Karena ada beberapa komentar yang bilang, Pak Sunar garisnya terlalu banyak itu bingung ya. Jadi saya sederhanakan saja. Mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 4.000. Tapi jangan terlalu banyak ya. Ini kondisinya masih lesu juga ya. Sentimen buyback belum tentu juga. Bakalan naik tinggi ya. Seperti itu ya. Kita sih jangan latah ikut-ikutan ya. Jadi kalau ada emiten dia buyback, Belum tentu dia pasti diangkat naik tinggi. Belum tentu ya. Tapi belum tentu juga turun juga ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Di sini kalau mau buy sekarang, Spekulasi buy on weakness ya boleh saja. Tapi jangan terlalu banyak. Karena arahnya masih cenderung lesu ya. Turun ke bawah. Walaupun dia cenderung masih sideways di sini ya. Jadi naik lagi ke atas 490. Mau tambah lagi atau buy up silahkan. Taget berikutnya di 4.280, 4.360, dan 4.660. Memang di sini ya. Seringkali dia naik ke atas 490. Gak lama lagi dia gagal turun lagi ya. Jadi jangan lupa pasang trilling stopnya. Memang 3D-nya dia agak pendek ya di sini ya. Range-nya ya. Jadi kalau misalnya gak mau terjepak di sideways-nya yang cenderung turun ya. Lebih baik pilih sama yang lainnya dulu ya untuk BBRI ya. Oke berikutnya untuk emiten harum energy ya. Ini sudah pernah saya bahas. Range-nya ya. Buy on weakness sudah pernah saya seburkan sebelumnya di 9725. Yang ini sudah kena rebound ya. Jadi kalau di sini dia akan berusaha untuk testing resistance 11.500. Yang sudah punya, jangan lupa pasang trilling stopnya ya. Seperti itu ya. Jadi trilling stopnya kalau pakai acuan di sini ya. Di swing low sebelumnya di sini. Kurang lebih sekitar 10.250 ya. Ini swing high sebelumnya di sini ya. Jadi itu pasang aja yang sudah punya trilling stopnya atau stop lossnya di 10.250. Maksimum di 9725. Jadi kalau turun di banyak 9725. Lebih baik jual dulu semuanya. Memang sebelumnya sempat turun di bawahnya. Kemudian dia berhasil rebound ya. Tapi kali ini kalau dia turun lagi. Resiko dia akan turun lagi ke bawah ya. Memang sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Sideways di konsolidasi ya. Sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi. Kalau sudah punya. Naik ke atas 11.500 boleh tambah lagi ya. Terus kemudian kalau dia berhasil breakout higher. High di atas 11.850. Kalau mau tambah lagi atau average up boleh aja. Tadi berikutnya di 13.000. Itu untuk harum energi. Memang kecenderungan masih sideways. Kalau nggak berani beli sekarang. Ya tunggu aja sekitar area bayon weakness di 97.25 ya. Atau di 10.250. Kalau dia koreksi di bawah 10.250. Kalau dia berhasil rebound. Perusahaan kita beli ya. Memang di sini sideways-nya lumayan. Range-nya lumayan sempit ya. Lumayan pendek ya. Seperti itu ya. Untuk harum. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BEBS. Jadi sebelumnya untuk BEBS. Sudah saya gambarkan ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4.770. Boleh buy. Naik ke atas 5.000 tambah lagi. Naik ke atas 4.400 tambah lagi. Memang kemarin itu dia sudah berhasil naik. Kemudian dikoreksi lagi di bawahnya. Tapi kalau kita bicara mengenai garis-garis yang ini ya. Ini sudah saya berikan. Kalau 4.770 ke atas boleh buy. Pasang stop loss-nya ya di garis berikutnya. Di 4.400 ya. Kan belum kena ya. Jadi sudah buy ya. Lumayan profitnya. Naik ke atas 5.400 tambah lagi ya. Coba dicek juga. Apakah ada aksi korporasi. Seperti right issue. Atau penerbitan warren. Atau ada obligasi. Atau ini saham reput. Dan sebagainya. Saya nggak fokus di seberitanya ya. Jadi saya fokus ke pergerakan harganya saja. Silahkan dicek beritanya. Kalau ada yang tahu. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau mau tambah lagi. Atau buy up. Atau average up. Atau bagi yang berani buy high sell higher. Silahkan buy ya. Karena sudah berada di atas 5.400. Boleh buy ya. Kalau mau buy sekarang. Boleh. Pasang aja stop lossnya ya. Stop lossnya pasang di lownya. Maaf. Maksud saya. Stop lossnya pasang di highnya kemarin ya. 5.150 dan maksimum di 5.000. Ya seperti itu ya. Kemudian kalau naik lagi atas 5.800. Boleh tambah lagi. Atau average up. Boleh. Naik atas 5.200. Tambah lagi. Boleh ya. Seperti itu ya. Itu untuk BEPS. Jadi sejauh ini. Masih cukup bagus. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk BEPS. Berikutnya untuk yellow. Jadi yellow sudah saya bahas. Kemarin ya. Jadi yang lecet mengikuti saya. Pasang automatic order buy. Dan juga pasang trading store. Dan stop loss ya. Ini target price-nya sudah saya gambarkan. 1.67 sudah tercapai highnya ya. Memang waktu itu 1.67. Kemudian dia. Setelah sesi 1 break ya. Ini sesi 1 break ya. Ini maksud saya. Sesi 1 break. Dan setelahnya ya. Itu dia masih belum berhasil naik lagi atas 1.67. Jadi yang belum punya. Kalau yang berani ambil resiko ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Untuk yellow ini resikonya tinggi. Karena volumenya seringkali hilang ya. Seperti itu ya. Seperti ini sebelumnya ya. Naik tinggi. Volumenya hilang. Tiba-tiba berikutnya koreksi ya. Ini volumenya turunnya drastis ya. Jauh lebih dari setengahnya ya. Turunnya. Seperti itu ya. Kalau ini sebelumnya kan tinggi. Kalau setengahnya kan di sini. Kurang lebih ini sudah di bawah setengahnya ya. Ini juga fluktuasinya tinggi ya. Bisa saja tiba-tiba volumenya hilang. Tapi ini khusus bagi yang berani spekulasi buy high sell higher ya. Seperti itu ya. Kalau mau breakout ke atas 1.67 boleh buy. Naik ke atas 1.81. Tambah lagi. Taget berikutnya sekitar 1.99 sampai 2.08. Kalau yang belum punya. Kalau takut beli sekarang ya. Tunggu aja buy on weakness di 1.34 lagi ya. Artinya. Kalau dia koreksi di bawah 1.34. Saya nggak mudahkan koreksi lagi enggak ya. Sudah berhasil naik. Saya nggak doakan koreksi enggak. Ya kalau misalnya dikasih ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1.34. Boleh buy ya. Kalau yang mau buy on weakness spekulasi ya. Trading ya. Naik ke atas 1.39 tambah lagi. Naik ke atas 1.50 tambah lagi dan selanjutnya. Kalau nggak salah ini. Tadi ada yang inginkan juga ya. Kelakannya seperti saham repo ya. Atau istilahnya repo itu. Saham yang dibadaikan sebelumnya ya. Kemudian kalau di buy back. Istilahnya repurchase agreement ya. Mungkin aja dia dinaikkan tinggi. Karena repo ya. Bisa saja ya. Saya nggak baca beritanya. Kurang lebih setahu saya seperti itu ya. Seingat saya ya. Tapi sih kalau kita takut ya. Saran saya pilih sandang lainnya. Kalau nggak takut. Kalau trading aja Pak Sunar. Fokus di pergerakan harganya ya. Silahkan ikutin yang sudah saya gambarkan. Garis-garisnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk yellow. Berikutnya untuk ITMG ya. Ya breakout lagi ya. Nah ini. Hari ini sudah naik ke atas 22 ribu ya. Saya sudah pernah bahas. 22 ribu ke atas boleh buy. Nah ternyata kalau sisi satu break kok. Diturun di bawahnya. Sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Memang sudah berhasil breakout. Gagal. Tapi di sini. Dia sudah mulai perusahaan untuk naik lagi ya. Jadi kalau sudah punya ya. Pasang aja stock price-nya di 21.400. Maksimum di 20.400 di sini ya. Kalau yang nggak berani buy sekarang ya. Tunggu buy on maintenance ya. Tunggu aja di bawah lagi ya. Di sekitar 20.400 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 20.400. Pabrasi naik ke atas 20.400. Buy naik ke atas 20.775. Tambah lagi average up ya. Naik ke atas 21.400. Tambah lagi. Pabrasi breakout ke atas 22.000. Memang saya sudah sarankan. Kalau yang mau buy silahkan. Atau mau tambah lagi silahkan. Buy-nya bertambah aja. Naik ke atas 22.500. Tambah lagi. Taget price sebeginya di 24.000 dan 26.000. Nah tengah-tengahnya antara 22.000 dan 24.000 ini. Bisa tambah lagi. Sekitar kelipatan 100 atau kelipatan 500 ya. Jadi naik lagi ke atas 22.100 atau 22.500. Boleh tambah lagi ya. Memang kecenderungannya di sini ya. Dia sebelumnya memang sideways ya. Sideways-nya cukup lama ya. Berbulan-bulan di sini ya. Dia dari naik tinggi. Kemudian koreksi dalam ya. Ini sideways ya. Jadi sideways-nya ini masih di tengah-tengahnya ya. Seperti itu ya. Jadi kita masih berjuang untuk naik lagi ke atas 22.000. Ya mudah-mudahan lancar untuk ITMG ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBHI ya. Sudah pernah saya gambarkan. Intinya di sini memang dia setelah naik ke atas tinggi ya. 8.000 ini targetnya sudah tercapai ya. Sebelumnya sudah saya bahas ya. Dianalisa sama harian. Target-targetnya sudah saya gambarkan. Nah ini dia akan bisa naik lagi ke atas 6.000. Jadi yang sudah punya selama di atas 5.000 menurut saya sih masih ada harapan ya. Seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 6.000 boleh tambah lagi atau average up. Kemudian setelah di atas 6.000 kalau mau tambah lagi ya. Boleh pakai acuan setiap kelipatan 100 atau kelipatan 500 lah ya. Tambah lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7.000 boleh tambah lagi. Targetnya masih tetap sama di area 8.000. Yang perlu diingat adalah 5.000 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 5.000. Ini kemungkinan besar turunnya bisa lumayan dalam ya. Seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk BPHI ya. Seperti itu ya. Silahkan jangan lupa pasang tristop dan stop lossnya. Kalau yang belum punya kalau mau buy ya tunggu aja di area sekitar 5.000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5.000. Kemudian dia berhasil rebound atau mantul ya ke atas 5.000. Boleh buy ya. Seperti itu ya. Kemudian kelipatan tiap kelipatan 500 atau kelipatan 100 rupiah ya. Kalau mau ya belinya bertahap aja. Ya seperti itu ya. Karena ini jalurnya jangka pendeknya masih di jalur downtrendnya ya. Walaupun sebelumnya dia naik tinggi ya. Aksi korporasi ya. Jadi untuk BPHI ya. Belinya bertahap aja. Yang sudah punya jangan lupa pasang tristop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Nah kalau kita lihat di swing loan di sini ya. Ini stop loss. Lebih baik stop loss maksimum terdekatnya di 5.250 ya. Kalau gagal bertahan di atas 5.250. Kalau yang sudah punya. Ya silahkan jual dulu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi sudah cukup ya. Sudah 8 saham yang saya bahas. Untuk hari ini dan besok tanggal 28 Januari 2022. Tadi pagi saya sempat bikin satu video ya. Mengenai saham Arto ya. Silahkan ditonton. Kalau yang belum nonton. Dan juga saya ada seksi baru mengenai YouTube Shorts ya. Saya ada bikin Shorts juga. Jadi kalau Anda ke halaman utama channel ini ya. Youtube.com garis miring saham profit. Ada sesi baru Shorts ya. Itu mengenai saham-saham yang saya beli. Atau yang trading history saya yang sebelumnya ya. Saya share ya. Kemudian mudah-mudahan kedepannya. Kalau yang banyak berminat ya. Mungkin saya akan share. Kalau setiap kali saya beli. Beli apa ya. Saya share seperti itu ya. Dan juga analisanya. Tapi sementara ini masih. Istilahnya testing lah ya. Banyak yang berminat atau enggaknya. Saya enggak tahu. Kurang lebih sekian. Kemudian yang barusan join. Jangan lupa subscribe. Like. Bantu nyalakan lonceng notifikasinya ya. Supaya enggak ketinggalan. Kalau ada video. Jadi langsung ditonton. Kemudian kalau ada saran atau pertanyaan. Atau kritik. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya selalu terbuka untuk menerima kritik ya. Asal kritiknya membangun yang baik ya. Jangan sampai Anda itu memberikan kritik. Dengan tujuan untuk menghina ya. Seperti itu. Saya enggak suka seperti itu. Saya sukanya kritik yang bisa membangun ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Seperti biasanya. Saya doakan selalu. Semuanya selalu sehat. Damai. Dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.